bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Abdul Hadi ampus lakadamas kali ini saya mau membahas hitungan kehilangan barang ada permintaan ini bagaimana menghitung seandainya barang kita hilang apa ketemu lagi atau bakal hilang selamanya dan mulai kita pembahasannya disini kebetulan ada temannya yang nanya ilmu hitungan untuk barang hilang ini ada teman dua orang dan tuang baso itu ada bangun baso dan begini hitungannya fondasi hitungan itu memang harus harus paham dulu hari tujuh rangkap lima ya harus harus paham di luar kepala dulu contoh contoh ada barang hilang hari sekarang hari apa tadi rebuk pahing rebuk tujuh pahing sembilan enam belas enam belas hitungan hitungnya kerta hiasa balek mendung kerta hiasa balek mendung kerta hiasa balek mendung kerta hiasa balek mendung nah hari enam belas itu pas di mendung jadi sudut sudut ketemu jadi berbagai upaya untuk ini susah susah ketemu tapi kalau kerta hiasa itu cepat cepat ketemu lagi terus kalau nunggu nya di balek seperti pokoknya besok wispon kemis pohon itu 8 7 15 kemis 8 pohon 7 15 kerta hiasa balek mendung kerta hiasa balek mendung kerta hiasa balek mendung kerta hiasa balek kalau nunggu di balek itu ketemu cuman cek cek cok dulu adu argumen dulu jadi bisa jadi yang ngaku tapi ujung ujung nya bisa dimiliki lagi kalau dibalik itu banyak urusan ini hitungan barang hilang dan hitungan barang hilang itu 1 2 3 dari 4 guru itu beda-beda dan ini saya bahas dulu yang ini dan tunggu video saya berikutnya masih tetap di ilmu hitungan mudah-mudahan ini bermanfaat ini bisa dicoba dan jangan lupa bantu like subscribe atau sahabat semuanya dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.